Intro Halo sahabat, selamat datang di channel suksespedia Budidaya belut menjadi salah satu bisnis yang lumayan menjanjikan ya saat ini Tidak jarang orang-orang yang membudidaya belut ini memanfaatkan lahan yang ada di rumah Sekilas belut ini memang mirip seperti ular ya sahabat Namun siapa sangka belut ini memiliki rasa yang gurih Budidaya belut memang gampang-gampang susah sih sahabat Dalam masa budidaya, belut memerlukan pakan sekitar 2-5% per hari dari bobot tubuhnya Kalian tau gak sih sahabat, belut bisa dibudidayakan dengan berbagai jenis pakan loh ternyata Jadi apa saja sih jenis-jenis pakan untuk budidaya belut? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah, kenali jenis-jenis pakan untuk budidaya belut versi dari suksespedia Cacing Tanah Pertama, ada cacing tanah nih sahabat Cacing tanah merupakan salah satu pakan alami terbaik yang memiliki nilai protein yang sangat tinggi Cacing basah memiliki kandungan nutrisi 16,3% protein Sedangkan dalam keadaan kering, kandungan proteinnya adalah 53,5% hingga 71,5% Wah, jadi gak perlu diraguin lagi ya sahabat, sudah pasti bagus untuk pakan belut Cara pemberian pakainya, sahabat bisa menimbang terlebih dahulu cacing sesuai bobot kebutuhan pakan per hari Kemudian bersihkan cacing dari sisa-sisa media dengan cara disiram air Potong cacing agar tidak terlalu besar dan disesuaikan dengan ukuran mulut belut ya Taburkan potongan cacing tersebut tepat di saluran air atau kamalir pada kolam belut Tak boleh menabur pakan pada sembarang tempat ya Karena belut hanya akan mencari makan di saluran air saja Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Keongmas atau Keongsawah Sahabat, Keongmas atau Keongsawah adalah jenis siput air tawar Yang mudah ditemukan di perairan air tawar Asia Tropis Seperti di sawah, danau, kali, dan lain sebagainya Keongsawah memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi Jadi bagus sekali untuk pakan belut ya sahabat Menurut Positive Deviance Resource Center Kondisi segar atau basah memiliki protein hingga 12% Cara pemberian pakanya, sahabat bisa pisahkan dulu daging Keong dari cangkangnya ya Sahabat bisa merebus Keong selama 5 menit Kemudian angkat dan dinginkan Dengan begitu, daging Keong akan dengan mudah dicongkel atau dikorek dari cangkangnya Kemudian, cincang Keong kecil-kecil atau sesuaikan dengan mulut belut ya Taburkan cincangan Keong tersebut tepat di saluran air atau kamalir pada kolam belut Cacing Sutra Selanjutnya ada cacing sutra yang biasa digunakan sebagai pakan belut nih Cacing sutra memiliki warna tubuh merah darah dengan panjang 1-3 cm Berbentuk seperti rambut dan biasa hidup berkelompok atau berkoloni Cacing sutra merupakan pakan alami terbaik seperti cacing tanah Cacing sutra memiliki kandungan nutrisi protein hingga 51,9% Cara pemberian cacing sutra untuk pakan belut cukup dengan menakar berat cacing sutra sesuai kebutuhan ya Kemudian langsung dimasukkan saja ke dalam kolam Kepiting Air Tawar Kepiting Air Tawar yang biasa dikenal dengan nama Yuyu sudah tidak asing lagi dong tentunya Yuyu merupakan jenis kepiting yang hidup di Air Tawar ya sahabat Kepiting Air Tawar merupakan salah satu pakan alami yang baik untuk belut dan sebagai perangsang nafsu makan belut Cara pemberian kepiting sebagai pakan belut yaitu dengan mencincang kepiting kemudian tabur cincangan tersebut Tepat di saluran air atau kamalir kolam belut Cukup mudah bukan? Pasta Selanjutnya ada pasta nih sahabat Pasta merupakan pakan belut buatan yang diolah dari campuran berbagai macam bahan Pasta merupakan pakan buatan yang sangat baik untuk mendongkrak pertumbuhan belut dengan cepat Bahan-bahan untuk membuat 1 kg pasta terdiri dari daging atau ikan rucah atau keong atau bekicot 750 gram Pelet ikan 200 gram Tepung tapioca 1 sendok makan untuk setiap 1 kg pasta Yang kemudian dibuat dengan air secukupnya Jasad Renik Jasad Renik atau yang lebih sering kita kenal dengan nama pelangton juga bisa menjadi pilihan pakan ikan belut nih sahabat Pada budidaya belut media lumpur, jasad renik dihasilkan dari proses fermentasi Hal ini juga yang membuat budidaya belut media lumpur lebih efisien dari segi pakan Karena cadangan pakan alami sangat berlimpah Pelangton memiliki nilai protein yang tinggi sehingga dapat memicu pertumbuhan belut menjadi lebih cepat Ikan kecil untuk pakan awal Ikan kecil bisa menjadi makanan belut juga loh sahabat Ternyata ikan kecil ini cocok dijadikan pakan untuk belut saat masih bibit Jadi sebelum memasukkan belut ke tempatnya Dalam drum atau kolam Sahabat bisa memasukkan ikan-ikan kecil terlebih dahulu untuk makanan mereka Sehingga saat belut memasuki media budidaya Ikan-ikan kecil sudah bersiap di tempat tersebut dan siap untuk disantap nih sahabat Bagaimana sahabat sudah tahu kan jenis-jenis pakan untuk budidaya belut? Kalau sahabat biasanya pakai pakan yang mana nih? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton!